Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 4 mata kuliah sejarah pemikiran ekonomi program studi ekonomi pembangunan fakultas ekonomi Universitas Negeri Makassar Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi sejarah ekonomi aliran monetaris sebagai pemenuhan dari tugas akhir semester kami Sebelumnya perkenalkan saya Anissa Purliyah, NIM 1996-14-10-16 Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kelemahan dari aliran ekonomi monetaris itu sendiri Saya Muhammad Zarfan Al-Madani, NIM 1996-14-10-10 Di sini saya akan menjelaskan materi tentang latar belakang aliran monetaris serta tokoh yang paling berpengaruh terhadap aliran monetaris tersebut Nama saya Raka Putri Rara Walia dengan NIM 1996-14-10-13 akan memaparkan materi tentang kritikan terhadap kebijaksanaan investasi Kinesian Perkenalkan nama saya Rahma Yanti dengan NIM 1996-14-008 Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pokok-pokok pikiran aliran monetaris Perkenalkan nama saya Yunus Tari, NIM 1996-14-10-12 Saya akan menjelaskan perbedaan pandangan monetaris dengan Kinesian Aliran monetaris dilatar belakang oleh ketidakberhasilan ajaran-ajaran Kines Dalam memecahkan masalah-masalah perekonomian yang dihadapi kala itu Akibatnya, terbentuklah suatu aliran baru yang disebut dengan aliran monetaris Yang lebih mengutamakan kebijaksanaan moneter dalam mengatasi kemelut ekonomi waktu itu Istilah ini pertama kali digunakan oleh Karl Berner Untuk menggambarkan berbagai studi di bidang ekonomi moneter dan kebijaksanaan moneter Dalam artikelnya The Role of Money and Monetary Policy pada tahun 1968 Pada prinsipnya, kelompok monetaris mengajukan proporsi Proporsi itu adalah perkembangan atau kejutan Moneter merupakan unsur penting dalam perkembangan produksi, kesempatan kerja, dan harga-harga Bahwa pertumbuhan jumlah uang beredar merupakan unsur yang paling dapat diandalkan dalam perkembangan moneter Dan bahwa perilaku otoritas moneter menentukan pertumbuhan jumlah uang beredar dalam gelombang konjuktur Lahirnya aliran monetarisme pada tahun 1970-an Sebagai kontra-revolusi terhadap mashab Keynes Mashab Keynes yang menganut ajaran pentingnya campur tangan pemerintah Untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi melalui kebijaksanaan fiskal Yang bersifat kontersiklikal dan fine tuning Memang telah berhasil mengendalikan besarnya permintaan masyarakat Tanpa diiringi inflasi di negara-negara barat dan Amerika Syarikat Selama kurang lebih tiga dekade setelah Perang Dunia Kedua Ajaran Keynes mendominasi pemikiran perumusan kebijaksanaan ekonomi di seluruh dunia termasuk Indonesia Aliran monetarisme pada hakikatnya memperluas perkembangan pemikiran Atau aliran klasik dan disebut sebagai New Classical Economics Monetarisme merupakan suatu informasi atau permusan ulang Dalam bentuk formula yang baru dari teori kuantitas Yang sebagaimana mula-mula dicanangkan oleh Irving Fisher pada awal abad ke-20 Aliran monetaris itu sendiri dipelopori oleh seorang toko yang bernama Milton Friedman Dari University of Chicago Dasar pemikiran Friedman terletak pada peranan uang pada kegiatan ekonomi atau money matter Friedman secara radikal mengubah pandangan konvensional terhadap Federal Reserve Atau Bank Sentral Amerika Serikat Dimana sebagian besar publik menganggap Bank Sentral telah melakukan semua peran baiknya Hampir selama 30 tahun Seluruh generasi ekonomi di Amerika Serikat tidak menyadari Seberapa besar bahaya yang ditimbulkan Federal Reserve terhadap kegiatan ekonomi Antara tahun 1929 sampai dengan tahun 1933 Sebetulnya aliran monetaris sudah ada sejak lama Akan tetapi pandangan-pandangan mereka baru diperhatikan setelah terjadinya kasus kenaikan inflasi yang bersamaan Dengan semakin meningkatnya angka pengangguran pada tahun 70-an Dimana toko utama dari aliran monetaris itu sendiri ialah Milton Friedman Yang merupakan seorang profesor ekonomi dari University of Chicago Ia bergabung dengan staff peneliti Nasional Bureau of Economic Research pada tahun 1937 Dan karena jasa-jasanya yang sangat besar dalam mengembangkan ilmu ekonomi Ia mendapatkan hadiah Nobel pada tahun 1976 Selain Friedman, ada beberapa tokoh lainnya yang dianggap sealiran atau menjadi pendukung-pendukung aliran monetaris tersebut Yaitu yang pertama ialah Carburner Yang kedua adalah Alan Melzer Yang ketiga Bennett McCheloo Yang keempat Thomas Mayer Yang kelima Philip Chagan Yang keenam David Leider Yang ketujuh Michael Parkin Dan yang kedelapan ialah William Paul Sebagai tokoh yang paling berpengaruh pada aliran monetaris Milton Friedman merupakan ekonom Amerika Serikat Serta intelektual publik yang lahir pada tanggal 31 Juli tahun 1912 di New York, Amerika Serikat Friedman telah menyumbangkan sejumlah pemikirannya Dalam makroekonomi, mikroekonomi, sejarah ekonomi, dan statistik kemiliteran Kepengecaraan kapitalisme Lazies-Fair Lazies pada tahun 1976 Dia mendapat penghargaan hadiah Nobel untuk pencapaiannya di bidang analisis konsumsi Teori sejarah moneter dan demonstrasi kompleksitas dari kebijakan tentang stabilisasi Dalam buku-bukunya, ia memperjuangkan kebebasan individu dalam ekonomi dan politik Pejabat-pejabat Amerika Serikat memuji sumbangannya yang telah menyampaikan kepada jutaan orang Sebuah pengertian manfaat ekonomi dari pasar bebas yang kompetitif Ia sempat melihat pembaruan pasar bebas menyebar ke bekas dunia komunis dan Amerika Latin Itu pembahasan dari saya Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya Terima kasih Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi tentang sejarah pemikiran aliran monetaris Yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman kelompok saya Saya akan memaparkan materi tentang kritikan terhadap kebijaksanaan investasi Keynesian Ada beberapa pandangan Keynes yang tidak disukai oleh pakar-pakar ekonomi Salah satunya tentang perlunya campur tangan pemerintah dalam mengarahkan serta membimbing perekonomian pada arah yang diinginkan Kritik paling vokal datang dari pakar-pakar ekonomi neoklasik konservatif Yang terbagi menjadi dua golongan Yaitu golongan tua dan golongan muda Dari golongan tua terdapat beberapa nama Yaitu Major, Vendrich August von Haid, dan Ludwig von Mises Dimana mereka semua dari Austria Sedangkan yang berasal dari Inggris Yalah Willem Roque dan Lionel Robbins Dimana mereka semua mencela kebijaksanaan campur tangan pemerintah Keynes Sama kerasnya dengan celaan mereka terhadap paham sosialisme Selaan paling keras datang dari kelompok yang dinamakan Libertarian Dimana mereka menempatkan kebebasan individu di atas segala-galanya Karena dengan adanya investasi pemerintah dalam bentuk apapun Dianggap sebagai ancaman bagi kebebasan individu itu sendiri Alasan penolakan ini diwakili oleh Vendrich August von Haid Dalam bukunya yang berjudul The Road to Selfdom tahun 1944 Yang mengatakan, sekali pemerintah melakukan intervensi pasar Maka kebebasan akan berkurang Lebih jauh, Haid mengatakan Orang bisa percaya bahwa ia bebas Tetapi dalam kenyataan, kebebasan telah hilang Karena dengan adanya intervensi pemerintah Sehingga apa yang mereka inginkan Harus sesuai dengan apa yang pemerintah inginkan Sedangkan dari golongan muda Muncul Milton Friedman Dari University of Chicago Friedman adalah pendukung berat perekonomian bebas Dimana pendapatnya Berbeda dengan tokoh-tokoh tua Libertarians Menurut Friedman, peran pemerintah dalam batas-batas tertentu Justru diperlukan untuk menciptakan suatu perekonomian Sehingga pasar bebas dapat berjalan lebih efektif Namun, Friedman tidak menyukai terlalu banyak kebijaksanaan Karena dapat menimbulkan kerugian Baiklah, seperti yang kita lihat pada slide Ada beberapa poin yang akan saya jelaskan Mengenai pokok-pokok pikiran aliran monetaris Walaupun ajaran-ajaran Keynes Pernah berhasil dalam memecahkan masalah-masalah ekonomi Yang dihadapi dengan berbagai kebijaksanaan jangka pendek Keberhasilannya itu tidak berlangsung lama Berkali-kali prediksi yang didasarkan pada Ajaran Keynes meleset dan tidak berhasil dalam Memecahkan masalah stagnasi yang dihadapi Ekonomi dunia setelah tahun 70-an Apalagi dalam menyelesaikan masalah stakflasi Kebijaksanaan fiskal dan moneter Keynes Boleh dikategorikan atau boleh dikatakan lumpuh total Ketidakberhasilan ajaran-ajaran Keynes Dalam memecahkan masalah-masalah Yang dihadapi melahirkan suatu aliran baru Yang kita sebut atau yang kita bahas pada saat ini Yaitu aliran monetaris Yang lebih mengutamakan kebijaksanaan moneter Dalam kemelut ekonomi Kita lihat poin selanjutnya yaitu Panakanan pokok pandangan monetaris terletak pada stok uang Sebagaimana dijelaskan Friedman dalam tulisannya A Theoretical Framework for Monetary Analysis pada tahun 1970 Perubahan dalam jumlah uang beredar sangat besar pengaruhnya terhadap Yang pertama yaitu tingkat inflasi dalam jangka panjang Dan yang kedua yaitu perilaku GNP real dalam jangka panjang Friedman selalu menekankan bahwa perilaku dalam laju pertumbuhan jumlah uang Yang beredar akselerasi dan deselerasi sangat mempengaruhi aktivitas-aktivitas ekonomi real Ketidakstabilan dalam pertumbuhan moneter akan mencerminkan berbagai aktivitas ekonomi Sebagaimana dengan yang telah ia simpulkan bahwa Laju pertumbuhan uang yang tinggi akan menyebabkan terjadinya bombs dan inflasi Sementara itu penurunan dalam laju pertumbuhan uang Dapat menimbulkan resesi dan kadang-kadang bahkan deflasi Baiklah selanjutnya yaitu poin selanjutnya Kebijaksanaan moneter Menurut pemikiran Keynes Kebijaksanaan ekonomi yang harusnya dilakukan pemerintah adalah kebijaksanaan fiskal yang antisiklus Sedangkan pada golongan monetaris mengalihkan perhatian Dari kebijaksanaan fiskal ke kebijaksanaan moneter Upaya untuk menanggulangi goncangan-goncangan kegiatan ekonomi Dilakukan dengan melakukan kebijaksanaan moneter Dengan menguasai pasok atau penawaran uang Diakui dalam suatu masa transisi akan terjadi goncangan harga Tetapi setelah beberapa waktu berlalu Harga itu akan mencerminkan gerak perkembangan yang ada sangkut-pautnya dengan pengadaan jumlah uang Selama pasok uang dapat dikuasai Maka pada waktunya kestabilan harga juga akan terpelihara Pasok uang harus dikuasai Jadi dalam arti tingkat-tingkat pertambahannya harus dikendalikan Sesuai dengan bertambahnya kebutuhan pada dunia usaha Poin selanjutnya yaitu Pasok uang harus mencerminkan kebutuhan dunia usaha Pada perdebatan aliran monetaris dengan aliran kinesan Pasok uang harus dikuasai dalam arti bahwa tingkat tambahannya harus dikendalikan Sesuai dengan kebutuhan dunia usaha Golongan monetaris berpendapat bahwa Selain di bidang moneter Melalui pengelolaan pasok uang oleh otoritas moneter atau bank sentral Pemerintah tidak boleh berintervensi secara aktif melalui kebijaksanaan ekonomi Atau kita kembali pada persaingan bebas Bagi kaum monetaris Jumlah uang beredar merupakan faktor penentu utama Dari tingkat kegiatan ekonomi Dan harga-harga di dalam suatu perekonomian Dalam jangka pendek atau short run Jumlah uang beredar mempengaruhi tingkat output dan kesempatan kerja Sedangkan dalam jangka panjang atau long run Jumlah uang beredar dapat mempengaruhi tingkat harga atau inflasi Berbagai pendapat atau gagasan komunitaris yang saya katakan tadi Memiliki implikasi kebijakan yang penting Yang pertama yaitu stabilitas dalam pertumbuhan jumlah uang beredarlah Yang merupakan kunci dari stabilitas makroekonomi Dan bukan kebijakan makroekonomi aktif Yang menimbulkan fluktuasi dalam pertumbuhan jumlah uang beredar Yang kedua yaitu kebijakan fiskal itu sendiri Memiliki pengaruh sistematis yang sangat kecil Baik terhadap pendapatan nasional real Maupun pada pendapatan nasional nominal Dan bahwa kebijakan fiskal bukanlah suatu sarana Atau alat stabilisasi yang efektif Perbedaan monetaris dengan keynesian Di sini perbedaan pendapat antara kelompok keynesian dan monetaris Pada dasarnya menyangkut keberadaan sumber-sumber Yang mendorong perkembangan permintaan agregat Serta perilaku penawaran agregat Kelompok monetaris berpendapat bahwa permintaan agregat Semata-mata dipengaruhi oleh perkembangan uang yang beredar Dan bahwa pengaruh perkembangan uang beredar terhadap permintaan agregat adalah stabil Sedangkan kelompok keynesian memandang bahwa Permasalahan dalam suatu perekonomian pada dasarnya sangatlah kompleks Sehingga tidak hanya uang yang berperan penting dalam mendorong kegiatan ekonomi Tetapi juga variabel-variabel lain Kelompok monetaris berasumsi bahwa Mekanisme pasar di dalam perekonomian dapat berjalan secara otomatis Sehingga harga-harga dapat segera menyesuaikan naik atau turun Apabila terjadi perbedaan lebih besar atau lebih kecil Antara permintaan dan penawaran di pasar Namun di sisi lain Kelompok keynesian berasumsi bahwa Terjadi sejumlah kekakuan dalam bekerjanya mekanisme pasar di dalam perekonomian Apabila terjadi shock dalam perekonomian Karena adanya kebijakan moneter Yang secara aktif melakukan pelonggaran atau pengetatan Maka dalam jangka pendek Pertumbuhan ekonomi real akan berpengaruh Meskipun pada akhirnya dalam jangka menengah panjang Perkembangan harga juga akan berpengaruh Selanjutnya hubungan antara uang dengan kegiatan perekonomian Khususnya pertumbuhan ekonomi dan inflasi Telah menjadi topik perdebatan antara Kelompok keynesian dan monetaris sepanjang sejarah teori ekonomi Moneter Kelompok monetaris berpendapat bahwa Uang hanya berpengaruh pada tingkat inflasi Dan tidak pada pertumbuhan ekonomi Implikasinya adalah bahwa Kebijakan moneter harus diarahkan hanya untuk Pengendalian inflasi dan tidak bisa dipergunakan Untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi real Di sisi lain, kelompok keynesian berpendapat bahwa Uang dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi real Di samping pengaruhnya terhadap inflasi Implikasinya adalah bahwa kebijakan moneter dapat dipergunakan Sebagai salah satu instrumen kebijakan Untuk secara aktif mempengaruhi naik turunnya kegiatan ekonomi real Kelemahan dari aliran monetaris Yang pertama, kebijakan moneter mungkin sangat tidak efektif Menurut pandangan keynesian Beberapa kekurangan dari kebijakan moneter Berasal dari asimetri kebijakan tersebut Yaitu perubahan dalam kecepatan Yang dapat menggagalkan kebijakan Dan ketidakpastian dari investasi yang diambil Terutama jika bukan bunga sensitif Yang kedua, kekurangan utama dari kebijakan moneter adalah asimetri Yaitu suatu kebijakan uang ketat adalah sangat efektif Guna mencegah pinjaman baru karena kelebihan cadangan dikurangi Namun kebijakan yang mudah sepertinya menjadi tidak efektif Karena tambahan kelebihan cadangan tidak akan dipinjamkan Keluar oleh bank karena takut akan potensi kebangkrutan Dari para peminjam selama masa resesi Dengan demikian disarankan untuk tidak menggunakan kebijakan moneter Kaum monetaris mengatakan bahwa perekonomian cenderung berada pada keseimbangan tingkat output rendah Hal ini disebabkan oleh kurang ampunya mekanisme korektif Untuk membawa pasar kembali pada keseimbangan pemanfaatan sumber daya penuh Yang kedua, kaum monetaris menyatakan bahwa turunnya suku bunga akan mendorong investasi Dan turunnya tingkat harga akan mendorong konsumsi pigau efek Bagi kubu monetaris, perekonomian cenderung berada dalam posisi keseimbangan Dimana sumber daya akan digunakan penuh Yang ketiga, dalam usaha meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Dan dalam mengatasi pengangguran Kaum monetaris lebih menyukai kebijaksanaan moneter yang kontraktif Intervensi pemerintah untuk meningkatkan output Dengan menggunakan kebijakan fiskal tidak disenangi oleh Friedman Misalnya, ada usaha untuk meningkatkan output dengan menurunkan pajak Yang keempat, kaum monetaris terutama Friedman Dinilai sangat berjasa meluruskan filsafah liberal kaum klasik Kembali sebagaimana yang diajarkan oleh Adam Smith Argumentasi Friedman untuk menyokong ajaran klasik tersebut Ialah bahwa benefit yang diterima dari kebijakan laises fire Jauh lebih besar dari benefit yang diterima lewat terlalu banyaknya campur tangan pemerintah Dengan anggapan seperti ini, pakar-pakar ekonomi Masa sekarang berusaha mengembalikan orientasi analisis pada ajaran klasik Baik mengenai asumsi yang dipergunakan, struktur model yang disusun Metodologi yang dipergunakan memandang arti penting uan dalam ekonomi Maupun dalam memilih kebijaksanaan ekonomi yang hendak dijalankan Itulah tadi pemaparan materi tentang aliran ekonomi monetaris dari saya dan teman kelompok saya Semoga bermanfaat dan apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!